Intro Seeking adalah suku bangsa dari Skandinavia yang berprofesi sebagai pedagang, peladang, dan paling terkenal sebagai perompat. Seringkali setelah gagal berniaga, yang di antara tahun 800 dan 1050 menjarah, menduduki, dan berdagang sepanjang pesisir, sungai, dan pulau di Eropa dan pesisir timur laut Amerika Utara, serta bagian timur Eropa sampai ke Rusia dan Konstantinopel. Intro Mereka memanggil diri mereka sebagai Norseman atau orang Utara. Sedangkan sumber-sumber utama Rusia dan Bizantium menyebut mereka dengan nama Faranian. Sampai sekarang orang Skandinavia modern masih merujuk kepada diri mereka sebagai North Boer atau penduduk Utara. Intro Liv Eriksson Liv Eriksson Yang dalam saga Islandia dikatakan keturunan para pemimpin Viking Norwegia yang mendirikan perkampungan Eropa pertama di Greenland sekitar tahun 1985. Kemungkinan besar adalah orang Eropa pertama yang menemukan Amerika sekitar tahun 1000. Perkampungan yang dididikannya kemungkinan besar adalah di LNC Oaks Meadows, yaitu di New Vaughan Land dan Labrador, Kanada. Intro Istilah abad Viking telah dipakai untuk menyebut periode sejarah Skandinavia dari tahun 800 sampai 1066, yaitu sampai pada kematian Harald III Sigurdsson. Sebutan Viking secara luas dapat pula digunakan untuk menyebut seluruh populasi Skandinavia pada abad Viking beserta perkampungan-perkampungan sebarannya. Sebagai contoh, para pedagang dan perompak pada masa tersebut yang berasal dari pantai timur Laut Baltik dalam saga Islandia mula-mula disebut sebagai Viking Jervra Island, Atau dalam bahasa Norwegia ialah Viking Estonia. Penjelajahan Viking semakin berkurang dan akhirnya berhenti selama proses kristendisasi Skandinavia yang berlangsung secara bertahap. Lantas, apa hubungannya bangsa Viking dengan Islam? Memutar kembali inetan ke bulan Maret 2015. Saat itu, berita ditemukannya jasad perempuan Viking di pemakaman kuno Swedia dengan cincin bertuliskan lafaz Arab yang jika diterjemahkan berarti untuk Allah, menghebohkan media masa. Beberapa orang lantas menyebut cincin yang dikenakan si perempuan Viking itu cincin misterius. Sedangkan sebagian lainnya memilih untuk mempertanyakan, memperdebatkan, bahkan membuat teori tentang bagaimana dan mengapa cincin beraksa Arab tersebut bisa sampai ke Swedia. Namun perlu dicatat, cincin ini bukan satu-satunya benda yang didokumentasikan dalam kisah dua peradaban, yaitu Dunia Viking dan Dunia Muslim oleh Cem Nizamoglu dan Syairah Yasir. Berikut channel ini merangkum lima fakta tentang Viking dan peradaban Islam, seperti dikutip dari 1001 Inventions. 1. Catatan Sejarah Catatan sejarah yang ditulis dan dinarasikan pada abad ke-10 oleh seorang penjelajah Muslim, Ahmed Ibn Fadlan, Juga kronik cendikiawan Muslim lain, mengindikasikan pertemuan orang-orang Islam masa itu dengan bangsa Viking. Catatan-catatan tersebut mencantumkan istilah Sakaliba, yang berarti populasi berambut tirang dan berkulit bersih dari Eropa Tengah, Timur, dan Timur Laut. Seorang penjelajah dan ahli ilmu bumi Ibnu Rustah memuji bangsa Viking tampan, bersih, dan rapi. Mereka menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan menghias diri mereka dengan emas. Mereka berlaku baik terhadap sesama, menghormati tamu mereka, melindungi yang lemah, dan menyambut baik setiap orang yang bertamu kepada mereka. Mereka tidak membiarkan seseorang mengganggu atau menyakiti tamu mereka. Dan siapapun yang memperlakukan mereka dengan buruk, justru akan dibalas dengan pertolongan serta kebaikan. Ibnu Fadlan bahkan memuji orang-orang Viking sebagai manusia dengan fisik yang sempurna, dan mendeskripsikan mereka setinggi pohon kurma. Pujian-pujian tersebut bisa dibilang merupakan sanjungan tertinggi yang terucap dari orang-orang Arab pada masa lalu. 2. Penjelajah Dunia Dari abad ke-8 hingga 11, Viking dikenal sebagai penjelajah dunia yang hebat. Mereka menyebar mengaluni laut dari Eropa Barat ke Asia Tengah, wilayah di mana bangsa Viking bersinggungan dengan peradaban Islam pada masa lampau. Meski bangsa Viking kini tak lagi berdiam di Eropa Barat dan Timur, namun di kawasan tersebut yang dikuasai negara-negara muslim pada masa itu, orang-orang Viking seperti menemukan pusat perdagangan yang melampaui harapan. Meski Viking tak terlalu dihormati orang-orang di Andalusia, serangan Viking di semenanjung itu menunjukkan mereka mempraktikan kekuatan militer dan strategi yang efektif. Arkeolog Bijorn Mahiri mengatakan, mereka atau orang Viking bukanlah orang barbar yang bodoh. Mereka tahu persis jenis tekanan militer dan ideologis yang mereka hadapi. Dalam satu catatan sejarah yang ditulis oleh Omar Mubaidin disebut, sebuah armada Viking mengangkut penduduk Lisbon, Seville, Cadiz, dan Al-Gesiras dari Emirat Kordova, serta asilah di Maroko. Sebagai pembalasan, pasukan Arab Saudi menangkap armada Viking di sungai Kwadal Kuyfir dan menghancurkan 30 kapal serta membunuh seribu orang Viking. 3. Orang-orang yang hidup pada zaman Viking dan peradaban Islam membangun pusat perdagangan seperti Kiev di Ukraina dan Novkoro di Rusia yang merupakan bagian dari rute perdagangan Volga. Titik pertama munculnya catatan pengamatan tentang bangsa Viking dan Rus. Dalam perdagangan tersebut, dirham atau koin Arab membantu menstimulasi ekonomi di era Viking. Terlebih, mata uang dirham digunakan di Viking York dan Dublin, Irlandia antara abad ke-10 dan ke-12 sebagai mata uang umum. Demi dirham pirak ini, orang-orang Skandinavia atau Viking berusaha untuk menjelajah timur. Sebaliknya seperti ditulis dalam catatan Al-Masudi, pedagang Muslim, orang-orang Islam yang sangat ingin memiliki topi dan mantel yang terbuat dari rubah hitam, salah satu yang paling berharga dari semua bulu binatang. Berikutnya, dalam penjelajahan mereka, orang-orang Viking juga bertemu bangsa Turki dan orang-orang Bulgaria yang memiliki kekuasaan dominan saat itu. Viking kemudian meninggalkan peradaban Islam, memilih untuk menjadi tentara bayaran atau memperdagangkan komoditas berharga. Meski kemudian Viking disebut sebagai perampok di jalur perdagangan Eropa di ujung Timur Tengah, mereka adalah pedagang. Dalam catatan mereka, Ahmad Ibnu Fadlan dan Ibnu Rustah menyatakan, aku melihat mereka atau Viking datang sebagai pedagang dan berkemah. Mereka memperlakukan para pelayannya dengan baik dan pepakaian indah karena mereka adalah pedagang pedang. 4. Muslim Viking Bukti mengenai orang Viking yang memeluk agama Islam dicatat oleh ahli geografi Muslim abad ke-16, Amin Razi. Ia menuliskan, mereka atau orang Viking menganggap daging babi sebagai santapan lezat. Bahkan setelah masuk Islam, mereka masih mengkonsumsinya. Sementara tulisan Omar Mubaidin menyebut, orang-orang Viking banyak menyerang negara-negara Muslim dan Kristen di Semenanjung, Iberia. Akhirnya, satu komunitas Viking yang kemudian menetap di Tenggara, Seville, masuk Islam. Mereka juga terkenal karena memasuk keju ke Gordoba dan Seville. Andrew Marr Dalam dokumenter BBC berjudul History of the World, Into the Light, menyebut bangsa Viking di Rusia sangat dekat dengan Islam dan rajanya. Mereka juga disebut tak dapat memutuskan agama apa di dunia yang paling sesuai dengan mereka. 5. Penemuan Cincin Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan 23 Februari 2015, seorang arkeolog meneliti cincin milik seorang wanita Viking yang diduga dikuburkan pada abad ke-9. Cincin ferak berhias batu ungu itu sebetulnya sudah ditemukan di akhir abad ke-19. Namun baru akhir-akhir ini teridentifikasi. Pada cincin tersebut terlihat ukiran huruf Arab berbunyi I-la-la yang berarti untuk atau kepada Allah atau Tuhan. Namun kondisi jasad wanita Viking dengan cincin Arab tersebut sudah membusuk, menyulitkan para peneliti dan arkeolog untuk memastikan kepercayaan dan etnisnya. Pertanyaan yang tak terjawab soal asal mula dan agama si wanita Viking membuat pertanyaan lain terus mengemuka. Apakah cincin itu peninggalan perang atau hadiah atau bagian dari pakaian tradisionalnya? Atau apakah wanita itu masuk Islam? Tidak ada yang tahu pasti. Dan cincin tersebut tersimpan di Museum Sejarah Swedia di Stockholm. Penemuan tersebut setidaknya menunjukkan kekayaan budaya luas yang terdapat di tempat-tempat tak terjamah. Dikutip dari catatan Ibn Fadlan, para wanita Viking diketahui kerap mengenakan perhiasan. Seperti kalung emas dan perak, satu perhiasan bisa seharga 10.000 dirham. Mereka juga senang mengoleksi ornamen. Tentu untuk memperoleh bukti yang lebih kuat yang menunjukkan hubungan lebih dalam antara peradaban Islam dan Viking dibutuhkan penelitian lanjutan. Dan itulah ulasan yang bisa kami sajikan untuk Anda tentang hubungan bangsa Viking dengan Islam. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita-berita Islam hanya di Encyklopedia Al-Fatih.